yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar rajin bunyi manggung gayer gacor dan jangan lupa subscribe like komentar video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan terlupa pula semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan diberi banyak rezeki yang berlimpah dan barokah dan diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat cara merawat burung perkutut agar rajin manggung atau rajin gayer jika kita mengenal sedikit tentang burung perkutut burung ini merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian yang termasuk kedalam suhu kulubidae dari jenius geopelia burung ini memiliki ciri tubuh seperti tubuh ramping kecil ukuran maksimal sekitar 21 cm dengan warna abu-abu atau coklat atau menyelimuti bulunya dari kepala sampai ke leher untuk menentukan memilih jenis kelamin yang tepat supaya apa supaya kita tidak keleru dalam memilih burung perkutut dalam hal penanganan perawatan agar tidak salah kita memilih dengan insting dengan feeling agar burung perkutut tersebut bisa menghibur pemilik atau menghibur kita buat kamu yang menginginkan burung perkutut yang rajin bunyi sudah pasti kamu harus memilih jenis kelamin kelamin yang jantan kenapa harus memilih jantan karena burung jantan berbunyi manggungnya lebih lama daripada burung perkutut betina cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina pada burung perkutut kamu tinggal melihat supit udangnya atau kerapatan kakinya jika supit merapat atau kerapatan kaki hanya berjarak 1 cm saja maka bisa dipastikan itu adalah burung perkutut jantan namun jika kamu mendapat burung perkutut dengan supit kaki yang lebih renggang maka bisa dipastikan bahwa itu burung perkutut betina selain itu kamu juga bisa melihat burung perkutut jantan badannya bisa lebih tegak dibanding burung perkutut betina yang lebih membungkuk berikan kandang yang bersih dan nyaman itulah faktor yang kedua untuk perawatan burung perkutut agar rajin manggung atau rajin gajar atau rajin gacor berikanlah sangkar burung perkutut yang bersih dan nyaman berbicara berbicara soal kenyamanan dasarnya semua makhluk hidup ingin menempati rumah yang nyaman bukan hanya kita sebagai manusia saja namun hewan pun akan lebih baik jika kita menempatkan di kandang sangkar yang nyaman carilah tempat yang nyaman dan aman untuk menjaga perkutut agar jangan sampai merasa stres agar dia nyaman agar pertumbuhan semakin berkualitas dan hatinya nyaman tubuhnya nyaman dengan sekeliling sangkar maupun sekeliling aktivitas keluarga maupun sekeliling rumah jangan lupa untuk selalu rutin membersihkan tempat tinggalnya atau sangkarnya atau kandangnya kamu harus selalu bersihkan alas bawah sangkarnya yang menampung banyak kotoran selalu dibersihkan disikat agar kotoran atau bakteri yang menempel di sangkar burung perkutut tersebut lenyap atau sirna dari sangkar tersebut bukan hanya itu saja namun kita juga harus mengganti pakan dan minumannya setelah lama disediakan agar pakannya selalu steril demi kesehatan burung perkutut tersebut agar selalu bersih agar selalu baru dan fresh selain itu ada faktor juga memandikan dan menjemur burung perkutut hal yang harus diperhatikan selanjutnya dari cara merawat burung perkutut biar rajin bunyi biar menggair biar menggacor biar manggung di setiap saat adalah dengan cara memandikan dengan teratur konsisten hal ini bersifat wajib karena setiap burung membutuhkan kebersihan pada bulunya sehingga penyakit tidak hinggap di bulu maupun tubuh burung perkutut tersebut cara memandikannya cukup mudah persiapkan sprayer halus yang bisa kamu temukan di toko-toko penjualan pakan burung perkutut selain itu juga bisa dengan cara dipegang atau di keran atau bisa di ember atau dicepuk air yang disemprotkan juga bukan sembarang air melainkan air bersih yang dicampur dengan sedikit daun sirih kurang lebih sebanyak 5-7 lembar fungsinya untuk menghilangkan kutu dan menggilapkan warna bulu burung perkutut tersebut jadi daun sirih itu untuk menghilangkan kutu burung perkutut tersebut dan untuk wangi-wangian burung perkutut tersebut buat jadwal yang rutin untuk memandikan burung kesayanganmu konsisten setiap hari apa setiap bulan sebulan sekali bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali bisa tergantung burung perkutut tersebut dalam proses penjinakan maupun dalam proses menurunkan birahi setelah memandikan kamu perlu menjemur burung pada pukul 6 pagi sampai 11 siang tetapi bertahap hari pertama bisa dijemur dengan 1 jam dulu hari kedua bisa dijemur dengan 2 jam hari ketiga bisa dijemur dengan 4 jam dan lain sebagainya jangan sekali-kali menjemur burung perkutut dengan tidak bertahap burung perkutut akan menjadi stres malah kepanasan bila dijemur dengan selang waktu dari pagi sampai siang bahkan sampai sore tetapi tidak bertahap seperti itu jadi satu hari dulu dijemur 1 jam hari kedua 2 jam hari ketiga 3 jam nanti kalau sudah terbiasa nanti bisa langsung dari pagi sampai jam 6 sampai jam 11 siang setelah itu dianginkan setelah itu dianginkan itu setelah dianginkan malam harinya bisa dikerodok selain itu memberikan makanan yang berkualitas memelihara burung perkutut yang diberikan makanan yang baik yang bersih yang berkualitas akan menjadikan lebih bukar lebih sehat sebaiknya burung perkutut yang diberikan makanan yang tidak sehat makanan tersebut yang kotor itu harus dibuat dan diberikan makanan yang fresh yang baru pada dasarnya burung perkutut menyukai makanan-makanan seperti juhawut, milet, ketan hitam, beras merah, kena risik, bisa juga gotem bisa juga dikasih kacang iju atau serpihan jagung ataupun kacang-kacangan berikanlah makanan setiap pagi, siang dan sore bila mana makanan tersebut habis maupun makanan tersebut kotor kadang dikasih makanannya itu kadang bercampur dengan kotoran burung perkutut tersebut maka haruslah selalu diganti, harus selalu dicek selain makanan pokok yang sudah diberikan kamu juga bisa menggantikan dengan ramuan jamu tradisional yang bisa kamu racik sendiri semisal bisa dikasih kencur seminggu sekali kasih kencur tiga iris kecil untuk kesehatan burung perkutut tersebut kencur dicelup madu, langsung dilolohan bisa ditambah lagi dengan minyak ikan bisa ditambah lagi dengan jahe merah yang dipotong kecil-kecil bisa ditambah lagi dengan kacang hijau lima butir sampai tujuh butir bahkan sampai sembilan butir tetapi terlebih dahulu kacang hijau tersebut dipanasin agar lonak pemberian vitamin jika kamu melihara burung perkutut harus selalu diberi vitamin dari kecil maka kamu memerlukan vitamin untuk pertumbuhan burung perkutut untuk pertumbuhan bulu untuk pertumbuhan otak burung perkutut tersebut bahkan tubuh burung perkutut tersebut agar terjaga dari virus-virus jahat atau bakteri-bakteri jahat atau terjaga dari kondisi tubuh burung perkutut yang terancam dari dingin maupun dari serangan panas cuaca terik matahari tidak cukup disitu karena kamu bisa memberikan multivitamin untuk meningkatkan hormon testosteron usut minyak usut ternyata hormon ini sangat memicu suara gacor burung perkutut suara ngayir burung perkutut suara manggung burung perkutut tersebut jadi banyak sekali vitamin-vitamin yang mengandung hormon testosteron untuk meningkatkan libido untuk meningkatkan birahi burung perkutut tersebut jadi kita harus menambah makanan-makanan yang mengandung hormon testosteron seperti itu selain itu memberikan pasangan untuk burung perkutut agar perkutut rajin gacor agar rajin gayir agar rajin manggung kita selalu menempatkan burung perkutut dengan selalu melihat burung perkutut betina cara merawat burung perkutut selanjutnya adalah faktor pasangan jika kamu memberikan pasangannya maka biasanya burung perkutut yang berada dalam masa birahi yang akan mengeluarkan suara setiap saat bila melihat pasangannya atau melihat burung betina jadi birahi akan memuncak birahi akan mengeluarkan emosi maupun menstabilkan birahi burung perkutut tersebut jadi istilahnya birahi kawin maupun birahi untuk fighter atau birahi untuk berbunyi itu akan tumbuh dengan sendirinya kepada perkutut jantan bila melihat burung perkutut betina dengan begitu kamu sudah bisa melatih burung perkutut dengan lebih mudah jadi bisa digandeng atau sistem cas bisa dengan sistem disatukan atau di koloni cara mendekatinya dengan pasangan kamu bisa menyatukan mereka di satu sangkar atau kandang atau rumahnya lalu kamu diamkan beberapa saat sampai mereka berdua saling berinteraksi saling berjumbu saling loloh-lolohan saling patuk-patukan setelahnya kamu keluarkan mereka dari sangkar tersebut lalu setelah itu pisah jauhkan burung perkutut jantan dari perkutut betina otomatis burung perkutut jantan akan mencari pasangannya akan manggung akan gayer akan istilahnya akan gacor dengan sendirinya akan berbunyi dan memanggil-manggil pasangannya tersebut cara menjinakkan burung perkutut agar tidak giras kita juga bisa dengan cara berbagai berikut burung perkutut lokal hasil tangkapan di hutan biasanya banyak yang giras sebenarnya hal ini wajar karena habitannya hasilnya memang di hutan di ladang di alas-alas besar perkutut yang seperti ini pastinya harus dijinakkan terlebih dahulu bagaimana menjinakannya satu kamu harus mendapatkan perkutut hasil tangkapan hutan atau di hutan atau di ladang atau di pekarangan masukkanlah burung tersebut dalam sangkar yang kosong yang bersih berikanlah minuman dan makanan yang bervitamin tinggi produk-produk pabrik dan ditambah ketan hitam maupun ditambah beras merah maupun ditambah vitamin-vitamin yang mengandung protein maupun vitamin yang lebih tinggi berikanlah minuman dan makanan burung perkutut berupa tulang sotong ataupun batu batu bara merah ataupun pasir untuk asinan burung perkutut tersebut letakkanlah burung perkutut di dalam sangkar tapi di tempat yang sepi dan tenang sekitar 1-2 minggu jadi setelah beli ataupun setelah mendapatkan burung perkutut dari ombyokan maupun dari alam itu 1-2 minggu itu disendirikan terlebih dahulu di tempat yang nyaman jangan memandikan burung perkutut hasil tangkapan tadi sebelum burung perkutut itu jinak jika setelah 1-2 minggu burung sudah terlihat lebih tenang lakukanlah perawatan harian pada burung tersebut jemurlah burung setiap pagi hari dan membunkanlah burung perkutut setiap menjelang pagi hari setelah itu kita harus rutin memandikan untuk proses menjinakan jika sudah tenang mandikanlah burung perkutut dengan cara disemprot dan dipegang secara perlahan-lahan disini kamu bisa melihat bahwa burung perkutut sudah jinak ataupun belum jinak kita harus selalu memantau nya biar burung perkutut jinak itu bagaimana harus kita sering mandikan harus kita sering ajak interaksi selalu ditempatkan tidak dicantelan selalu ditempatkan di tempat yang rendah maupun di bawah lantai maupun di bawah pertanah untuk menjemur tetapi tetap selalu diawasi bila mana ada banyak hewan kucing maupun ayam dan lain sebagainya mandikan burung perkutut dengan air cucian beras agar bulunya bersih dan burung tidak stres gantung sangkar dan burung di tempat yang tinggi hingga tidak bisa dijangkau oleh hewan lain atau manusia dalam perawatan satu bulan burung perkutut hasil tangkapan akan terlihat jinak bila mana rutin dimandikan dan rutin diajak interaksi atau rutin digantung di tempat yang rendah sekiranya banyak lalu lalang keluarga maupun lalu lalang kendaraan bermontor dan lain sebagainya jangan lupa untuk memberikan jamu burung perkutut paling sedikit satu minggu sekali atau satu bulan sekali dengan merek-merek pabrik ada pula jamu-jamu pabrik semisal ada larasati semisal ada pasopati semisal ada jamu-jamu merek yang lain ada jamu-jamu yang mungkin kita semua percaya dengan jamu tersebut bisa juga dengan diberi jamu-jamu tradisional seperti kencur seperti bawang putih seperti terasi seperti merica dan lain sebagainya rawatlah burung perkutut sama seperti burung hasil ternakan sendiri sekiranya cukup demikian dulu merawat burung perkutut agar bisa latihan agar rajin bunyi agar rajin gacor agar rajin manggun semoga saja bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang ulasan di video saya ini dan tak lupa pula saya ucapkan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah selalu diberi kesehatan selalu selalu diberi banyak rezeki yang barokah selalu diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat dan tak lupa pula jangan lupa subscribe, like, komen, share video ke bawah ini untuk berlengganan video selanjutnya tentang tip dan trik perawatan burung perkutut salam rahayu, salam silaturahmi tanpa batas salam kumanian nusantara salam pasiduluran salam persaudaraan salam rahayu salam bineka tunggal ika dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati